Hai kamu semua, nama saya Reksi Noel, James Gerard. Boleh panggil saya Reksi. Lagu yang telah saya bawa dalam pertandingan PML DO ketiga kali ini ialah Mini Batos Sepiandat. Kalau kamu mau tahu maksud Mini Batos Sepiandat ialah berjanji untuk saling menanti. Saya telah memenangi tempat pertama dalam pertandingan ini dan saya juga telah memenangi dua lagi kategori yaitu susunan muzik terbaik dan kualiti audio terbaik. Apa perasaan saya semasa menunggu keputusan? Perasaan saya pada masa itu ialah berdebar sebab ialah menunggu keputusan kan? Walaupun sebelum hari keputusan itu saya tidak juga mengharap sangatlah sebenarnya untuk saya dapat mana-mana tempat sebab tujuan utama saya untuk kasih ikut ini pertandingan ini lagu adalah untuk supaya lagu ini didengari oleh orang ramai. Dan semasa saya tahu keputusan itu yang termasuklah yang paling last yaitu tempat pertama saya sangat terkejut sebab saya tidak sangka meskipun ada perasaan insecure terhadap lagu itu sejujurnya saya boleh sampai ke tahap ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua orang yang sudah mendengar lagu ini kawan-kawan, family, orang yang saya tidak kenal yang didengar juga dan semua oranglah saudara-saudara, saudara, saudari dan terutama ibu bapak saya sebab tanpa dorang saya tidak dapat buat ini semua saya sangat kagumlah dengan dorang bayangkan setiap pagi dorang pasang itu lagu macam alam sudah alam pagi-pagi begitu itulah saya punya rasa terima kasih yang tidak dapat diungkapkan sama semua orang yang telah support lagu ini apakah PMLDO bagi anda? bagi saya, PMLDO ialah trigger yang sangat berkesan untuk menghasilkan karya yang berkualiti bayangkan, kalau saya tidak ikut PMLDO belum tentu ini lagu saya kasih siar atau saya kasih publish jadi sangat bersyukurlah saya dapat join ini PMLDO pengalaman sepanjang mengikuti pertandingan ini saya telah bertemu atau berkenalan dengan rakan-rakan PMLDO yang bagi saya itu family PMLDO dan saya juga telah kami juga saling membantu dalam sepanjang pertandingan ini dan yang paling menarik bagi saya ialah pertemuan, apa orang bilang orang yang rupa-rupanya dia ada bau-bau bacang ada pertalian keluarga begitu itu sangat menarik sebab melalui PMLDO saya boleh jumpa orang yang tidak sangat-sangka ada pertalian kekeluargaan sama saya adakah saya rekomen PMLDO kepada komposer-komposer yang lain? saya sangat rekomen untuk join PMLDO semoga masih ada dan akan diadakan, diteruskan dan sebab PMLDO ialah peluang yang sangat baik untuk kita kenalkan bakat kita sama orang ramai itu adalah salah satu platform yang berjaya bagi kita khususnya di Sabah dan harapan saya untuk PMLDO yang akan datang satu sajalah supaya bikinlah PMLD saja tiada sedatu online supaya kita lebih senang untuk bekerja secara fizikal dan kita boleh tahu itu senario apa? senario penghasilan-penghasilan lagu yang macam mana orang industri buat begitulah sebagainya jadi pertandingan mencipta lagu dusun kita boleh sudah gitu berfizikal-fizikal sekarang tapi masih ikut SOP lah jadi itu sejak harapan saya untuk PMLDO yang akan datang dan tidak lupa juga join lah sangat berbaloi itu saja dari saya sekian terima kasih selamat menikmati